Wahyu, Pasal 22 Sungai Air Kehidupan Kemudian ia menunjukkan kepada saya sebuah sungai air kehidupan yang jernih seperti kristal, mengalir dari tahta Allah serta anak domba, di tengah-tengah jalan raya kota itu. Pada kiri kanan sungai itu tumbuh pohon-pohon kehidupan yang mengeluarkan 12 macam buah dan berbuah sebulan sekali. Daun-daunnya dipakai sebagai obat untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Di kota itu tidak ada suatu apapun yang jahat, karena tahta Allah serta anak domba ada di situ dan hamba-hambanya menyembah dia. Mereka akan melihat mukanya dan namanya akan tertulis pada dahi mereka. Di sana tidak ada malam, lampu atau matahari tidak diperlukan, karena Tuhan Allah menjadi terang mereka dan mereka akan memerintah selama-lamanya. Kedatangan Tuhan Yesus Kemudian malaikat itu berkata kepada saya, Semua perkataan ini benar dan dapat dipercaya. Aku akan segera datang. Allah yang memberitahu para nabinya tentang perkara-perkara yang akan datang, telah mengutus malaikatnya untuk memberitahu engkau bahwa perkara ini akan segera terjadi. Berbahagialah orang yang percaya akan hal ini dan semua yang tertulis dalam gulungan kitab ini. Saya, Yohanes, melihat dan mendengar semua perkara ini. Lalu saya sujud menyembah malaikat yang menunjukkannya kepada saya. Namun lagi-lagi ia berkata, Jangan, janganlah berbuat demikian. Aku juga seorang hamba Yesus, seperti engkau serta saudara-saudaramu para nabi, dan semua orang yang berpegang pada kebenaran yang tercatat dalam kitab ini. Sembahlah Allah saja. Kemudian ia berkata kepada saya, Jangan meteraikan apa yang telah kau tuliskan, karena hari penggenapannya sudah dekat. Apabila saat itu tiba, semua yang berbuat jahat akan melakukan lebih banyak kejahatan lagi. Yang kecil semakin kecil, yang baik semakin baik, dan yang kudus semakin kudus. Aku akan segera datang. Tengoklah, aku akan segera datang, dan padaku ada segala pahala untuk membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Akulah A dan Z, yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang penghabisan. Berbahagialah selama-lamanya, semua yang mencuci jubahnya, sehingga mereka berhak masuk melalui pintu gerbang kota itu, lalu makan buah pohon kehidupan. Di luar kota itu terdapat orang yang sudah meninggalkan Allah, tukang sihir, orang cabul, pembunuh, penyembah berhala, dan semua yang suka berdusta. Aku, Yesus, telah mengutus malaikat-malaikatku kepadamu untuk memberitahukan semua ini kepada jemaat-jemaat. Aku akar daud dan juga keturunannya. Akulah bintang fajar yang cemerlang. Roh dan pengantin perempuan berkata, Marilah. Hendaknya semua orang yang mendengar mereka juga mengatakan, Marilah. Yang haus hendaknya datang. Setiap orang yang mau, biarlah ia datang dan minum air kehidupan dengan cuma-cuma. Dan dengan sungguh-sungguh, kunyatakan kepada semua orang yang membaca kitab ini, siapapun yang menambahkan sesuatu kepada yang telah dituliskan dalam gulungan kitab ini, kepadanya Allah akan menambahkan malapetaka yang telah diuraikan di dalamnya. Dan siapapun yang mengurangi sebagian dari nubuat ini, Allah akan mencabut haknya atas pohon kehidupan dan atas kota kudus yang telah diuraikan dalam gulungan kitab ini. Dia yang mengatakan semua perkara ini, menyatakan, Ya, aku akan segera datang. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Semoga anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Terima kasih telah menonton.